Halo guys, selamat malam. Welcome back again to my YouTube channel. Seperti biasa, kalau kalian lihat backgroundku di kamar dan malam hari, aku pasti akan membuat video unboxing guys. Dan karena kali ini Bali panas banget dan akhirnya juga sudah 17 tapi masih panas. Jadi aku, ya begini ya guys ya. Posisi nyaman di kamar dan video kali ini aku akan unboxing dalam jam tangan Casio guys. Nah, ini adalah jam tangan Casio yang aku beli di mall. Jadi ini benar-benar original dan pada video kali ini aku akan memperlihatkan ke kalian bagaimana sih bentuk jam tangan Casio yang original. Nah, lebih tepatnya ini adalah aku membeli produk apa dari jam tangan Casio yaitu G-Shock guys. Aduh, ini sulit banget bukannya. Oke, plasternya aku kumpet dulu ya guys ya. Kasian kalau paperbacknya rusak. Kan lumayan ya paperbacknya kalau tebel kayak gini bisa dipakai lagi guys. Buat bawa-bawa barang gitu ya guys ya sampai benar-benar rusak. Nah, untuk paperbacknya tuh kalau kalian membeli G-Shock, itu paperbacknya tuh mendapatkan paperback Casio guys kayak gini guys. Karena G-Shock itu kan underbrand Casio ya. Jadi, walaupun mereknya G-Shock tapi terus kalian dapat paperback Casio terus jangan gira itu mereka beda brand ya guys ya. Karena G-Shock itu undernya Casio seperti itu. Walaupun ada merek jam yang Casio ya guys ya, itu kalau nggak salah di tukunya merek jam Casio itu harganya lebih murah dari G-Shock sih guys ya. Oke, sudah. Perfect. Aduh, oke. Perfect. Nah, ini adalah paperback yang tadi aku jelaskan. Kalau kalian membeli di mall yang asli pasti dapat paperback seperti ini. Dan ini ada... Oke, sudah kosong guys. Oke, kosong. Dan ini adalah kotaknya. Seperti ini nah. Kalau kalian membeli G-Shock, kotaknya tuh seperti ini guys. Ini adalah tampilan G-Shock yang asli toh. Kotaknya tuh seperti ini toh. Sekarang kita buka jamnya. Dalam-dalam. Oke, dan ini aku membeli G-Shock yang versi murah ya guys ya. Harganya itu kurang lebih ini Rp1.599.000. Rp1.599.000 kurang lebih Rp1.600.000 seperti itu. Oke, ini aku perlihatkan rotanya dulu. Ini aku taruh dulu. Kalau kalian tidak percaya nih. Oke, kredit. Oke, ini aku tutup dulu barcode yang sebagainya. Nih, aku perlihatkan ke kalian harganya. Kalau kalian nggak percaya. Jadi sebenarnya jam G-Shock itu tidak selalu mahal guys. Di atas Rp3.000.000 atau Rp2.000.000 yang harganya cuma Rp1.700.000. Juga ada ya guys yang murah meriah guys ya. Karena aku banyak punya jam. Jadi aku mau beli jam yang iseng-iseng aja gitu ya guys ya. Dan kalau misalnya untuk jam tangan G-Shock yang asli perlengkapan di dalam boxnya itu. Satu ada kartu garansi. Ini apa ya? Kartu apa ya? Oh, kartu garansi. International Warranty Card. Nah, kayak gini guys toh. International Warranty Card. Ini kalau G-Shock yang asli kita buka dalamnya. Ini apa ya? Isi dalamnya ya. Oke, kita buka. Oh, kayak kartu gitu ya guys ya. Tuh, kayak kartu. Kartu International Warranty. Ini kayak kartu garansi gitu. Oke. Seperti itu guys. Nah, buku-buku petunjuk. Habis itu, di dalam boxnya itu langlu ada tambahan kartu garansi. Dari tokonya ya. Ini kayak kartu garansi Smart Warranty Card gitu. Tuh, kartu garansi dari tokonya. Ini dia katanya garansi baterai dan mesin itu 2 tahun. Dan ini adalah modul. Modulnya guys, tuh. Habis itu, kita lihat dalam jam-jam guys. Nah, dalam kotaknya itu ada seperti ini guys. Ini adalah tampilan dari kotak jam tangan G-Shock. Sekarang dalam bintang utamanya. Oke, kita keluarkan dulu kotaknya. Nah, kotaknya tuh unik guys. Kayak gini guys. Tuh. Segi 6 ya. Segi 1, 2, 3. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Kayak gini. Kalau kalian membeli G-Shock yang asli ini. Kampilan kotaknya guys. Jadi, kalau misalnya kalian membeli online. Pastikan itu nanti pas dikirim kotaknya tuh seperti ini. Kelengkapan yang didapat itu cuma begini guys. Cuma kartu garansi 2 ini doang sih guys. Jadi, kalau kalian mendapat kayak kartu-kart yang nggak jelas terus. Sebenarnya tanda tangan-tanda tangan itu. Berarti jam tangannya tuh kawi guys. Ini yang asli cuma dapat ini doang. Sama buku modul seperti itu. Kotaknya tuh seperti ini. G-Shock. Dan sekarang kita buka. Dan jam tangannya harganya 1,7 juta sih. Oke, ini gimana sih bukanya? Aduh, oke. Nah, tutupnya sudah dibuka. Di atasnya terdapat perlindung begini guys. Habis itu, dalam-dalam tokoh utamanya. Oke. Seperti ini. Ada gabus-gabusnya guys. Ini jam tangannya. Oke, sudah nyampe. Kenapa aku sudah nyampe? Sudah dibuka. Oke, seperti inilah guys. Tampilannya di bungkus plastik. Supaya safe. Lalu ini tampilan jam tangannya tuh kayak gini guys. Tuh, simple. Aku suka yang warna hitam. Simple, terus ada silver-silver footer-nya. Udah. Aku suka model yang simple gini aja sih guys ya. Oke. Terus tag-nya itu kalau yang asli tuh kayak gini guys. Tuh. Gini doang sih, simple. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Seperti biasa, ini Instagram aku taruh di deskripsi. Terus kalau misalnya kalian pengen menghujat aku kalau gak pakai baju ini silahkan. Kalian tulis di kolom komentar. Jadi, semakin banyak aku dapet komentar, semakin viral videoku. Terus aku semakin banyak dapet AdSense. Seperti itu guys. Sebenarnya aku bikin video YouTube ini isang-isang doang sih. Cuma buat AdSense. Lumayan ya kalau dapet sekian juta sebulan. Bye-bye guys. Oke, aku coba dulu jam tangan baruku. Thank you for watching. See you on my next video. Dan berikutnya aku mau beli isang apa ya di mall yang harganya murah-muriah. Ini cal 17 lumayan sih. Murah banget sih guys ya. Bye-bye. Jangan lupa dulu.